Maaf, saya maafkan. Sudah, sudah seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah, sudah, sudah. Ayo, berdiri. Saya tidak mau seperti itu. Saya minta maafisat-cisadnya. Saya juga minta maafisata-cisadnya. Saya juga minta maafisatnya. Saya minta maafisata ke einmal penghujupan Saras. Se-Indonesia Pergoyukan Pergasan Jember Saya Minta maaf Pengajian Pengajian Sumber Sari Keluarga Besar Ibu Haji Sri Muna Hadir dan Berga Dan minta maaf Ibu-ibu Mereka Lalu perkataan saya Tentang adik Dewi Besar Lontek, balon, sundel Germo Itu semua tidak benar Dewi Besar kurang baik Keluarga ulama Dan Dewi Besar Pernah saya katakan Dewi Besar Bintang ngomong Kok gak bintang ngomong Itu banyak lakiknya Itu semua tidak benar Ternyata dia orang ulama Turunan orang ulama Dan kurangga Jember Bajingan Pinter main seher Main dukun Itu semua tidak benar Kota sana Kota pesantren Dan saya bicarakan Berpendidikan 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 Umi Di Jember itu banyak orang yang berpendidikan Bukan banyak dukun Ya Umi Dukun Pincet Banyak Dukun Pincet Di Jember itu bukan Dan tidak ada dukun Orang pendidikan Pendidikan Tiai Santren Dan saya Bicarakan Dewi Iri Naksamah Lestri Lesti Itu tidak benar Ternyata dia orangnya baik Dia gak iri Walaupun dia itu Seperti apa Dia gak iri Dia gak iri Saya Ngomongan itu salah Semua Oh Maaf Ibu Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya itu Umi Saya minta maaf Umi Mbak Dewi Dan keluarga Adik Dewi Dan keluarga Saya minta maaf Umi Tolong bukakan Hati Umi Maaf saya Umi Minta maaf Pada masyarakat Jember Kota Santri Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Dan Minta maaf Seluruh Rakyat Indonesia Saya Saya janji Tidak akan Pulang Seperti ini lagi Saya menyesal Tolong saya Umi Maafin saya Umi Adik Dewi Saya Mi Tolong maafin saya Tolong Saya tidak akan Ulangin lagi Seperti ini Siapapun Bukan hanya ke Dewi Ini saja Tidak boleh gampang Jadi fitnah Fitnah itu lebih kejam Ingat Itu kan ajaran semua agama Kalau fitnah lebih kejam Daripada kamu Maaf Umi Maaf Umi Maaf Umi Ya Saya maaf Umi Sudah Baksudnya seperti itu Yang penting hatinya saya Kepada Allah Sudah 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 Ayo Berdiri Saya tidak mau seperti itu Yang penting hatinya kamu Yang bersih kepada Allah Sengka kamu Tidak ngomong fitnah-fitnah orang lagi Ayo berdiri Aku tidak setelah berdiri kok Aku bukan Berdiri 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 Tidak usah begitu Yang penting hatinya Sampaian kepada Allah Allah yang maha tahu Ya Allah yang maha tahu Artinya Sampaian yang bersih Kepada ketakamu Kepada siapa Ingat saya bangga Tidak usah anak ini Ngerti ya Semua orang yang punya anak Bangga kepada anaknya Tidak boleh kamu Membira anaknya orang Ngerti ya Tidak usah Kasih lagi malam saya Saya Tidak usah Oh Saya jangan Menanyain ke ibu lagi Balik kebel 어떤 Ini kan enggak Lebih ke depannya Iya Bunda lagi Tendam lagi Tendam lagi Masih diberikan saya ya, diberikan ya sayang, saya masih gemetan, sama saya sakit sayang, coba sampai nanti kalau punya putra, putra, bikin orang gimana, Apalagi yang enggak kenal, sedangkan yang kenal bilang, senang kenal anak saya, saya bangga sama diri, karena dia ramah sama orang, ajaran saya harus ramah sama siapapun, enggak boleh pandang miskin, dan kayak semua punya Allah, miskin kayak rejeki dari Allah, cantik, jelek, relatif, ada yang suka jelek, katanya cantik, ada yang itu cantik, katanya juga yang jelek, kan relatif kan, semuanya itu keberikan kepada Allah, Makanya saya, pakir saya kok lantang kalau ngomong itu, tapi tadi enggak lantang, tadi permohonan mata gimana, mana, berterima tuh, ya nanti saya bertindakan dulu, kan saya istighfar dulu, mau sholat dulu, gimana, arti supaya belajar sabar, dingin, gimana, dan gitu, soalnya saya sakit, semua kan dulu enggak tahu kalau saya sakit, kan 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 semuanya, Kalau tahu kagetnya saya sakit berarti, benar-benar berdiri enggak bisa Apa yang membuat mandi salju kita, ya dari omongannya dia, anak sesuai, anak saya kerja, kerja, saya sendiri enggak pegang, enggak kerja, kemana nanti, ke TV ini, ke TV ini, ke TV ini, ke juri, ya Allah, amir, ma, ini, ya Allah, saya minta maaf, semoga diberi sehat, Kok terus ada fitnah seperti itu, siapapun orang tua, kalau dengar anaknya seperti itu, pasti beropak, siapapun, apalagi saya, sudah ada punya suami, bapaknya, Dewi, sudah amatku, kan sendiri, termasuk sudah, hanya curhat kepada anak Dia di ruang mitra adalah miliyak dari Mambi DP, kerja, Mami Dilolong dellaki keluarga, pertanyaannya, jadi tidak lebih baik namanya di ucap seperti itu ya mesti yang terima nyembah makanya jangan lagi ngomong kamu nyembah beli nih gak perlu sampai seperti itu yang penting hati yang bersih kalau sudah bersih kepada Allah gak akan ngomong yang gak gak kepada orang yang rencana ya insya Allah nanti saya uli gimana latih hati saya saya mau salat dulu nanti-nanti dulu seperti biasa saya pertimbangkan gimana terima kasih banyak sama petugas semua disini Jakarta Selatan sudah bertindak tegas dan langsung bertindak secara profesional itu yang saya terima kasih banyak yang gak terhingga ayah yang harus sampaikan masih sampai menangis ya gak tega aja ini memang gak tega kepada orang tua walaupun bukan orang tuanya sendiri tapi Mami ada beberapa yang mau dilakukan ya dia ditaruh tapi saya walaupun ini gak tega tapi saya sebagai orang tuanya dia ngatah-ngatahin gitu dia nak kaya orang semua orang punya anak dibanggakan dengan orang tuanya apalagi ini kerja keras Mami ada beberapa haters juga yang udah kakakutnya Mami mau diproses lagi ini untuk pertanyaan itu nanti ya kita fokus di tadi Mami DP hari ini